Kamu sangat apik. Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan hasilnya karena menentang Tianyangpik. Petik 2. Wei yang menginjak sol kakinya. Segera, jejak energi vital putih es menyebar berputar-putar di sekitar kaki Wei yang segera dan setiap inci wind dan cloud podium membeku dengan kecepatan cepat. Energi vital yang sangat besar. Ye Chen agak terkejut melihat ini. Nah, kamu tahu banyak. Wei yang tersenyum mengejek. Saya sudah pernah melihat itu sebelumnya. Ye Chen tertawa muram secara diam-diam. Dia telah melihat energi spiritual yang sifatnya dingin di sekte Zheng Yang. Seseorang dilahirkan dengan energi vital es, dan beberapa mengembangkannya selama kultivasi, menanggung rasa sakit yang besar seolah-olah es menusuk tulang. Tidak semua orang bisa tahan dengan rasa dingin dan tajam ini. Ye Chen terkejut menemukan bahwa Wei yang memiliki energi vital sedingin es ini di alam. Energi vital es bawaan dan mengembangkannya sangat berbeda. Bakat seperti Wei yang selalu diinstruksikan oleh sekte mereka khususnya. Energi vital es tiba di kaki Ye Chen langsung dalam sekejap. Alih-alih menahan, Ye Chen membiarkan energi vital masuk ke tubuhnya dan membekukan organ dan meridiannya. Wow, Ye Chen berdiri diam, yang berteriak untuk penonton di bawah podium. Apakah Ye Chen mencari kematian? Energi vital yang sedingin es akan mencelakainya begitu ia masuk ke dalam tubuhnya. Petik 2. Ku rasa dia kaget. Petik 2. Sebagian besar murid yang menyaksikan pertarungan ini dikalahkan oleh Wei yang sulit bagi orang biasa untuk bertahan melawannya begitu energi vital es yang tidak biasa menyerang tubuh mereka. Mereka selalu menghindari mereka yang mampu menjalankan energi vital es, takut efek energi yang berbahaya. Ye Chen tidak melarikan diri atau melakukan apapun untuk mencegah energi vital es membekukan tubuhnya. Ah, Ye Chen memekik setelah beberapa saat. Tidak diragukan lagi, dia berpura-pura. Meskipun Ye Chen tidak bisa mengerahkan semua energi nyala api yang sebenarnya, dia masih melindungi energi dingin dan berpura-pura membingungkan Wei yang... Itu adalah gaya bertarungnya, mengalihkan perhatian musuh dan menyerangnya. Itu adalah gaya bertarungnya, mengalihkan perhatian musuh dan menyerangnya. Es meluas dari kaki Ye Chen ke tubuh bagian atas dan seluruh tubuhnya akan membeku dalam waktu singkat dengan kecepatan ini. Wei yang tersenyum dingin. Dia pikir itu akan membawanya beberapa upaya untuk mengalahkan Ye Chen, tetapi pertarungan hampir selesai. Wei yang yakin akan energi vitalnya yang sedingin es. Murid dengan basis kultifasi rendah tidak memiliki kesempatan untuk menang setelah mereka dibekukan olehnya. Pandangan bahwa Ye Chen hilang muncul di benaknya. Yah, kurasa aku melebih-lebihkanmu. Mencibir lagi, Wei yang berjalan perlahan ke Ye Chen, yang hampir membeku, dan bahkan meremehkan menerapkan keterampilan suan. Sayang, semua hadirin menghela nafas tanpa daya. Semua hadirin menghela nafas tanpa daya. Dalam tatapan semua orang, Wei yang mendekati Ye Chen, menatapnya dari atas ke bawah dengan bercanda. Bagaimana perasaanmu? Ye Chen pura-pura berjuang, tetapi tidak menyingkirkan es. Energi vital yang sedingin es itu terkenal karena kemampuannya membatasi orang. Sulit untuk bergerak dengan tubuh yang membeku. Tapi Ye Chen bukan orang biasa. Dengan api sejati untuk melindunginya, dia bisa mengabaikan bahaya yang ditimbulkan oleh energi vital es. Selain itu, ia sangat percaya bahwa energi vitalnya yang sangat besar memungkinkannya untuk mematahkan belenggu energi vital es bahkan tanpa api yang sebenarnya. Meninggalkan kesan kelemahan pada Wei yang, dia bersiap untuk melakukan serangan balik setelah Wei yang melonggarkan kewaspadaannya. Memerangi denganmu menghabiskan waktuku. Wei yang mengangkat telapak tangannya saat dia menyeringai sinis. Ketika dia akan menyerang, senyum menakutkan melintas di sudut mulut Ye Chen, Wei yang tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Sudah terlambat. Beku Ye Chen bergerak dan mengangkat kakinya tiba-tiba. Energi vital yang sedingin es tidak berpengaruh padanya. Para penonton sangat terkejut. Begitu juga Wei yang oleh gerakan tiba-tiba Ye Chen. Kamu. Karena jarak pendek antara keduanya dan kecerobohan Wei yang, Ye Chen tiba-tiba menendang perut Wei yang. Dengan dengung yang membosankan, Wei yang terhuyung-huyung. Itu tidak mungkin. Sambil mundur, dia meraum dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Diluar harapannya, seorang murid di tingkat pertama dari tahap kondensasi Ki memecahkan pembatasan energi vitalnya yang sedingin es. Tidak ada yang tak mungkin. Tertawa dingin, Ye Chen menerjang Wei yang seperti singa tanpa meninggalkannya waktu untuk bereaksi. Ditendang oleh Ye Chen dan Goya, Wei yang baru saja menenangkan diri dan belum menjalankan energi spiritualnya untuk menjaga dirinya sendiri. Kembalilah padaku. Ye Chen bergegas untuk mengambil dua langkah ke depan, mengulurkan tangannya, meraih lengan Wei yang dan menyeret Wei yang di sampingnya. Kehilangan keseimbangannya, Wei yang menemukan dua kakinya dari tanah sebelum dia siap untuk memukuli Ye Chen dan tubuhnya berayun membentuk lingkaran. Bang, saat suara gaduh datang, Wei yang dihantam dan jatuh di podium, yang retak oleh tubuhnya. Engah, dia batuk darah. Semuanya belum selesai. Ye Chen mengangkat Wei yang dan mengayunkannya lagi. Bang, bang, bang. Gedebuk berlanjut. Memegang lengan Wei yang, Ye Chen memukul Wei yang ke podium seolah mengacungkan cambukan dan mencambuk tanah. Organ-organ internal Wei yang dipindahkan dan dia meninggalkan lubang berbentuk manusia di podium. Tertegun, para murid menyaksikan perkelahian menelan beberapa suap. Itu, luar biasa. Saya akan mati jika saya Wei yang. Petik 2. Pertarungan itu, luar biasa. Petik 2. Kata-kata ini mengekspresikan opini setiap orang. Wei yang, seorang kultifator yang lahir dengan energi vital es dan pada puncak tingkat kondensasi kitingkat ke-6 mengalami kekalahan telak bahkan tanpa kesempatan untuk menggunakan keterampilan suannya. Ah, saat Wei yang memekik, Ye Chen menjatuhkannya di podium. Saat Wei yang memekik, Ye Chen menjatuhkannya di podium. Sekarang, hampir setengah dari tulangnya retak dan dia dimutilasi dengan buruk. Wei yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak, itu tidak bisa terjadi. Dengan darah memompa dari mulutnya, Wei yang memelototi Ye Chen dengan matanya yang berdarah. Dengan banyak keterampilan rahasia yang tidak diterapkan, Wei yang menjadi cacat. Saudara senior Wei, meskipun atasannya, Pernahkah Anda membayangkan Anda akan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan suatu hari nanti? Berjongkok, Ye Chen menatap Wei yang sambil tersenyum. Wei yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya terhalang oleh darah yang keluar dari mulutnya. Kamu sebaiknya diam saja. Saat berbicara dengan Wei yang, Ye Chen mengambil tas penyimpanan Wei. Kamu, situasi ini menyebabkan Wei yang pingsan. Jangan panik, itu belum selesai. Petik 2, Ye Chen mulai mencari di seluruh tubuh Wei yang tidak peduli giok pedan di pinggangnya, cincin giok di jarinya atau manik-manik batu giok yang terpasang di sabuk giok, Ye Chen mengambil semua yang tak ternilai dan menusukkannya ke dadanya. Ye Chen mulai mencari di seluruh tubuh Wei yang tidak peduli giok pedan di pinggangnya, cincin giok di jarinya atau manik-manik batu giok yang terpasang di sabuk giok, Ye Chen mengambil semua yang tak ternilai dan menusukkannya ke dadanya. Tampaknya dia adalah perampok yang terampil dan harta apapun tidak bisa lepas dari tangannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Para penonton terkejut. Meskipun semua orang memusatkan perhatian pada Ye Chen, dia masih mengambil semua barang berharga dari Wei Yang. Wei Yang tidak punya uang. Betapa menyedihkan dia, semuanya dilakukan. Setelah itu, Ye Chen menghilang di Win dan Cloud Podium dan menyelinap pergi. Itu tenang untuk waktu yang lama setelah dia pergi. Ada tiga puncak utama sekolah luar Heng Yue Sekte. Ye Chen memenangkan dua murid yang diperintahkan oleh ketua master dari dua puncak utama. Dengan tas penyimpanan Wei Yang dan gadget berharga lainnya, Ye Chen meninggalkan Win dan Cloud Podium untuk Tresor Pavilion. Trophy yang dia dapatkan kali ini lebih berlimpah daripada yang terakhir kali saat dia berduel dengan Zhao Long. Meskipun terlahir dengan energi vital es, Wei Yang bukan seorang kultifator yang berbakat, tetapi sangat dihormati di puncak Tianyang. Kantong penyimpanan berisi hal-hal lain-lain, seperti lebih dari seribu batu roh, kurang dari 40 botol cairan roh batu giok, yang dikombinasikan dengan hal-hal lain dapat dianggap sebagai kekayaan yang cukup besar. Sangat baik, Ye Chen menepuk tas dengan gembira dan menginjakan kaki di Tresor Pavilion. Pang Dahai muncul pada saat kedatangan Ye Chen. Seperti pertama kali Ye Chen datang ke sini, dia menatap Ye dengan sepasang mata besar yang berbinar. Tidak ada pencuri yang bisa lolos dari pengawasannya. Nak, kamu datang lagi padaku. Apa yang ingin Anda beli? Saya bisa memberi Anda harga yang lebih rendah. Pang Dahai menggosok tangannya dengan senyum aneh. Ye Chen menatapnya dengan rambut berdiri. Sekte sesepuh, apakah Anda memiliki bunga salju magnolia? Tentu saja saya tahu. Dengan isyarat, Pang Dahai menjawab, 50 batu roh untuk setiap bunga. Berapa banyak yang kamu mau? Sangat, sangat mahal. Petik 2. Aku bisa memberimu diskon jika kamu menginginkan lebih. Ketika Pang Dahai membelai segenggam jenggot di dagunya, dia mengerjap ke Ye Chen dan menjawab, prasyarat untuk diskon adalah bahwa kamu perlu membeli lebih dari 50 bunga magnolia salju. Petik 2. Ye Chen melempar tas penyimpanan Wei yang di atas meja. Sekte sesepuh, dapatkah kamu memeriksa berapa banyak batu roh yang bernilai di dalam tas penyimpanan? Wah, tas penyimpanan Anda berat. Pang Dahai membuka tas, melihat ke dalamnya dan melihat Ye Chen, apakah Anda merampok Wei yang? Wah, tas penyimpanan Anda berat. Pang Dahai membuka tas, melihat ke dalamnya dan melihat Ye Chen, apakah Anda merampok Wei yang? Batuk? Ye Chen mendengar jawaban Pang Dahai dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Ketika Pang Dahai mengeluarkan pedan giyok dan manik-manik bercahaya, dia berkata, Anda tahu, dia membeli dua item ini kemarin. Petik 2. Eh, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar. Pang Dahai tidak bertanya lagi tetapi menundukkan kepalanya untuk menghitung nilai gadget di tas penyimpanan dengan sempua kecil, menjawab, hampir 900 batu roh total. Apakah Anda ingin menjualnya? Petik 2. Ya, aku tahu. Ye Chen melewati tas penyimpanan lainnya dengan batu-batu roh di dalamnya ke Pang Dahai, ditambah batu-batu roh ini, nilainya hampir 2000. Tolong tukarkan mereka dengan bunga salju Magnolia untuk saya. Petik 2. Pang Dahai sangat terkejut dan bertanya, bunga salju Magnolia, mengapa Anda ingin begitu banyak? Petik 2. Rebus untuk sup. Petik 2. Baiklah. Pang Dahai pergi dan mengumpulkan bunga-bunga Magnolia salju untuk Ye Chen. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan tas penyimpanan dan memberikannya kepada Ye Chen. Sepuluh bunga tidak dikenai biaya. Di sini ada lima puluh bunga. Petik 2. Terima kasih. Sesepuh Sekte. Mengambil tas penyimpanan, Ye Chen bering sut maju dan bertanya, Sekte Sesepuh, apakah Anda tahu tempat mana dengan bunga Magnolia salju terbanyak di antara pegunungan di belakang Sekte Heng Yue? Petik 2. Tidak ada tempat yang memiliki banyak bunga Magnolia salju. Meskipun bunganya tidak terlalu langka, setiap sekte atau sekolah menunjuk orang-orang yang ditugaskan secara khusus untuk menanam bunga-bunga seperti salju Magnolia di kebun ramuan spiritualnya karena mereka membutuhkan bahan untuk menyuling cairan roh giok. Yang tumbuh di pegunungan di belakang Sekte Heng Yue liar dan sedikit. Petik 2. Begitulah, menyentuh dagunya, Ye Chen menggerutu, bunga-bunga salju Magnolia dikendalikan oleh sekte. Saya mengerti mengapa saya tidak menemukan banyak di pegunungan di belakang sekte Hengyu. Petik 2. Begitulah, menyentuh dagunya, Ye Chen menggerutu, bunga-bunga salju Magnolia dikendalikan oleh sekte. Saya mengerti mengapa saya tidak menemukan banyak di pegunungan di belakang sekte Heng Yue. Petik 2. Ye Chen menyerah untuk mengambil mereka di kebun herbal spiritual, karena tidak semua orang bisa mendekati tempat itu. Ye Chen berbalik untuk pergi tetapi diseret oleh Pang Dahai. Sekte sesepuh, ada apa? Menggosok telapak tangannya yang tebal dan berlemak dan mengedipkan mata pada Ye Chen, Pang Dahai bertanya, wah, apakah Anda memiliki lebih banyak pelet haus darah? Pelet haus darah, terkejut, Ye Chen melambaikan kepalanya, saya mendapatkan sebotol pelet haus darah secara kebetulan dan saya tidak memiliki lebih banyak. Petik 2, Pang Dahai merasa menyesal ketika mendengar jawaban Ye Chen. Melihat penyesalan Pang Dahai, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Sekte sesepuh, apa asal usul pelet haus darah? Mengapa Anda menginginkannya? Pelet haus darah berasal dari sekte yang kuat. Ketika menyebutkan pelet darah haus, Pang Dahai bersemangat, pernahkah Anda mendengar tentang istana haus darah yang terletak di Kekaisaran Cu Utara? Pelet dibuat di sana. Petik 2, Istana haus darah, mengerjit, Ye Chen bergumam, apakah orang tua yang bengkok berasal dari istana haus darah? Petik 2, pelet itu sangat beracun, tetapi juga bisa membangun tubuh Anda dari sudut pandang lain. Sayangnya, hanya ada satu botol. Sayang sekali, Ye Chen bingung menemukan Pang Dahai bergumam. Melihat sekilas pada Pang Dahai dan berbisik, Ye Chen berjalan keluar dari Treasures Pavilion dan berbicara pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mungkin menjual pelet ke Pang Dahai jika dia tahu nilainya sebelumnya. Ye Chen berjalan menuju pegunungan di belakang sekte Heng Yue dengan cepat, dan mengumpulkan ramuan spiritual untuk penyempurnaan cairan roh Giok dengan gila. Sekarang, di Tianyangpik, Zhong Lao Dao hampir jatuh dari kursinya ketika dia melihat Wei yang cacat di bawah ke puncak. Ye Chen sangat kejam dan tanpa ampun. Petik 2, Tuan, Ye Chen mendorong kami terlalu keras. Aku akan menantangnya suatu hari. Saya tidak percaya seorang murid di tingkat pertama dari tahap kondensasi Ki tidak terkalahkan. Petik 2, kami hanya menunggu murid Ge Hong menjadi perintis pertama. Keterampilan aneh apa yang Ye Chen miliki? Petik 2, saat senja, cahaya kemasan bersinar di gua tersembunyi di antara pegunungan di belakang sekte Heng Yue. Ye Chen berkeringat di seluruh tubuhnya di samping kompor. Dia mengambil setiap detik untuk menyaring cairan roh Giok setelah mengumpulkan semua ramuan spiritual dan sudah menghasilkan lebih dari 30 botol dengan sukses. Selama proses itu dia gagal beberapa kali tetapi tingkat keberhasilannya meningkat. Ye Chen tinggal di gua selama 3 hari. Suatu malam setelah 3 hari, ia mengambil kembali api sejatinya dan memperoleh lebih dari 20 botol cairan roh Giok setelah disempurnakan. Hah! Hah! Menghembuskan udara keruh, Ye Chen menelan 1 botol cairan roh. Cairan tersebut berfungsi sebagai obat roh, mengalir melalui tubuhnya dan menyulutnya. 1 botol demi 1, Ye Chen minum semua cairan roh dalam waktu singkat. Dengan energi vital yang sangat besar, bahkan sebotol cairan roh Giok mungkin menyebabkan ledakan bidang eliksir. Seorang murid di tingkat ke-7 dari tahap kondensasi Ki tidak berani minum seluruh botol dalam nafas. Tapi Ye Chen menelan 20 botol sekaligus. Itulah manfaat laut eliksir. Dengan kapasitas yang luar biasa, laut eliksir dapat mencakup energi kuat yang dikombinasikan dalam lebih dari 20 botol cairan roh batu Giok. Selain itu, karena api sejati membantu dalam penyempurnaan, Ye Chen menikmati keuntungan luar biasa. Setelah 20 botol cairan roh batu Giok disempurnakan oleh api sejati yang kuat, kehangatan menyebar ke tubuh Ye Chen, masing-masing pori di kulitnya dan setiap meridian diratakan dengan energi vital murni, dan cahaya kemasan berkilau di laut eliksirnya, tempat energi spiritual diisi. Bam! Ye Chen mendengar suara seperti itu. Dia maju. Ye Chen membuat terobosan lagi beberapa hari setelah yang terakhir. Sekarang saya bisa bertarung dengan para kultifator pada tahap inti manusia. Tersenyum tanpa sadar, Ye Chen mengepalkan tinjunya dan merasakan energi yang kuat berputar di sekitar mereka. Langit biru laut dipenuhi bintang-bintang. Ini adalah pertama kalinya bagi Ye Chen untuk keluar dari gua sejak tiga hari yang lalu. Eh, eh. Saat dia meninggalkan gua, Ye Chen melihat kilatan putih terbang dari jauh dengan kecepatan tinggi. Itu mengiris langit dan segera menghilang dalam sekejap. Apa itu? Melirik sekilas ke arah di mana flash putih memotong, Ye Chen mengerutu dan berputar. Sasa, sasa, segera, gemerisik datang dari hutan hijau dan lebat. Embusan angin bertiup dengan aroma wanita yang menyegarkan. Bayangan anggun tiba secepat angin setelahnya. Mandi di bawah sinar bulan putih, dia cantik dan tampak seperti peri tanpa ternoda oleh debu dan debu dari dunia fana. Melihat dari dekat, Ye Chen menemukan orang yang akan datang culing. Untuk lebih tepatnya, dia adalah kakak perempuan culing, Cusuan, Ye Chen mengambil langkah, tetapi tersentak ketika dia melihat Cusuan, yang tampak persis seperti culing. Apakah dia milik Heng Yue Sekte? Menimbang beberapa detik, Ye Chen berbalik dan berniat untuk lari. Mungkin dengan tergesa-gesa, ia terhalang oleh tanaman merambat di bawah kakinya, dan jatuh dengan wajah menerjang ke tanah. Terlepas dari kecanggungannya, dia berdiri dan terhuyung-huyung ke bagian terdalam hutan. Mengernyit, Cusuan mengulurkan tangannya. Ye Chen tidak lari jauh tetapi ditangkap kembali oleh Cusuan segera seolah-olah dia memegang cewek. Tertahan oleh energi kuat Cusuan, dia gagal bergerak. Pagi, nyonya, sambil tersenyum getir, Ye Chen merasa putus asa dan dikutuk berkali-kali dalam benaknya. Menghadapi kutukan dalam hidupnya, betapa sialnya Ye Chen. Saat ini, Ye Chen berdiri dalam penghormatan diam untuk dirinya sendiri, dengan jantung berdebar. Gadis itu berada di tahap roh virtual, dan Ye Chen tidak setara dengannya. Dia mungkin dipotong-potong nanti. Tiba-tiba, keringat dingin berdiri di dahi Ye Chen. Namun demikian, Cusuan tidak marah. Dia juga tidak mengungkapkan niat untuk membunuh Ye Chen. Dia menatapnya dengan sepasang mata setengah tertutup secantik anak sungai dan menindasnya dengan energi vitalnya yang kuat. Yang paling penting adalah dia tidak kenal Ye Chen. Apakah Anda seorang murid dari sekte Heng Yue? Menatap Ye Chen, Cusuan bertanya. Pertanyaan Cusuan mengejutkan Ye Chen. Pertanyaan Cusuan mengejutkan Ye Chen. Apakah dia tidak mengingat saya? Ye Chen menghela napas kaget, betapa buruk ingatannya. Kami baru bertemu beberapa hari yang lalu. Saat memikirkan apa yang terjadi antara keindahan tahap roh virtual dan dia, Ye Chen menggosok bagian tengah di antara alisnya. Dia ingin menyelamatkannya tetapi hampir kehilangan nyawanya. Aku baru saja bertanya padamu. Apakah Anda seorang murid dari sekte Heng Yue? Ye Chen diam. Jadi Culing bertanya lagi. Ya, benar. Meskipun Ye Chen tidak tahu mengapa dia melupakannya, dia buru-buru menunjukkan kartu identitasnya. Meliriknya, Cusuan menatap Ye Chen, apa yang Anda lakukan di pegunungan di belakang sekte pada malam yang mendalam? Meliriknya, Cusuan menatap Ye Chen, apa yang Anda lakukan di pegunungan di belakang sekte pada malam yang mendalam? Aku, aku datang ke sini untuk memetik ramuan spiritual. Petik 2. Mengapa kamu lari ketika kamu melihat saya sekarang? Panik, Ye Chen merasa tertekan dalam tatapan Cusuan. Dia tidak bisa lepas dari mata tajamnya jika dia berbohong. Apakah aku sangat menakutkan? Aku, aku takut kamu akan merampokku. Ye Chen membuat alasan dan menjawab dengan sikap tunduk. Penampilannya dan wajah polosnya menipu, meninggalkan kesan anak baik untuk semua orang. Merampokmu. Balasan Ye Chen menggelitik Cusuan. Balasan Ye Chen menggelitik Cusuan. Di mana tempatnya, itu adalah pegunungan di belakang sekte Heng Yue, dan dalam batas sekte. Apakah ada orang lain selain para murid dari sekte Heng Yue? Bagaimana mungkin seorang sesepuh sekte merampok seorang murid pada tahap kondensasi Qi? Cusuan berpikir sikapnya membuat Ye Chen takut. Menatapnya? Cusuan tidak bertanya lagi, tetapi melihat sekeliling hutan yang rimbun dan kadang-kadang menatap langit. Apakah kamu melihat sesuatu terbang melintasi tempat ini sekarang? Ya saya lakukan. Sebuah flash putih terbang ke sini. Ye Chen ingat bahwa kilatan putih bersiul di langit. Kemana perginya? Ke timur laut. Menunjuk ke arah timur laut dengan tergesa-gesa. Ye Chen berharap gadis itu pergi sesegera mungkin. Bagaimana jika dia ingat malam yang dia habiskan bersama Ye Chen? Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.